Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Pada musim semi tahun 1981, seorang pemuda diterbangkan ke Alaska Utara yang terpencil untuk memotret keindahan alam dan misteri tundra, padang rumput yang sangat luas. Ia membawa 500 rol film, beberapa senjata api, dan sekitar 650 kg perbekalan. Setelah beberapa bulan berlalu, kata-kata dalam buku hariannya berubah dari ketakjupan dan keterpesonaan menjadi mimpi buruk. Pada bulan Agustus, ia menulis, Seharusnya saya juga memikirkan dengan lebih cermat rencana untuk pulang sebelum saya berangkat. Saya pasti akan segera menerima akibatnya. Pada bulan November, ia meninggal di sebuah lembah tanpa nama. Di tepi danau tanpa nama, 360 km sebelah timur Laut Fairbanks. Sebuah penyelidikan mengungkapkan bahwa walaupun ia telah merencanakan perjalanannya dengan teliti, ia tidak punya persiapan yang matang untuk kepulangannya. Dalam kitab ulangan, kita membaca bahwa umat Israel melakukan kesalahan yang sama. Untuk sesaat, mereka memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan. Tetapi mereka lupa bahwa Allah yang mencukupi segala kebutuhan mereka. Ulangan 32, ayat 15 sampai 18. Segera tampak jelas bahwa mereka tidak memikirkan akibat dari menyembah dewa-dewa palsu dan mencari kesenangan diri sendiri. Perilaku mereka mendatangkan penghakiman Allah, ayat 19 sampai 25. Mereka gagal memperhatikan kesudahan mereka, ayat 29. Apakah Anda telah memikirkan kesudahan hidup Anda adalah bijaksana untuk mempersiapkannya sekarang? Mempercayai Kristus sebagai juru selamat dan hidup bagi Dia merupakan satu-satunya cara untuk merencanakan masa depan. Selain kau, tiada yang lain Ada padaku di surga Selain kau, tiada yang lain Yang ku ingini di bumi Yang ku ingini di bumi Sekalipun dagingku dan hatiku Habis lenyap gunung batuku dan bagianku Tetaplah halal selama-lamanya Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Amsal 16, ayat 1 sampai 7 Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati Tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri Tetapi Tuhanlah yang menguji hati Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan Maka terlaksanalah segala rencanamu Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman Dengan kasih dan kesetiaan Kesalahan diampuni Karena takut akan Tuhan Orang menjauhi kejahatan Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang Maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia Bapak Engkau paling mengerti bagaimana kebiasaan hidup kami Tidak sedikit membawa kami pada pilihan hidup yang salah Mungkin engkau juga sering menjumpai Kami keras kepala Dan hanya mau menuruti jalan yang mudah bagi kami Ampuni kami yang kadang lalai akan kebenaranmu Dan tidak peka akan tuntunanmu Kami mau menyerahkan kebiasaan-kebiasaan kami Yang merusak ke dalam tanganmu Tuhan Berikan kami keberanian untuk melakukan perubahan nyata Bukan hanya sekedar ucapan yang tidak terbukti Kami rindu untuk terus berjalan Sebagai orang yang takut akan Tuhan Di malam ini ya Bapak Kami juga menyerahkan waktu tidur kami Kedalam naungan penyertaanmu Kiranya damai-mu nyata kami rasakan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sekalipun Dagingku dan hatiku Habislah Habislahnya Gunung batuku Dan bagianku Dan bagianku Tetaplah selama-lamanya Tetaplah selama-lamanya Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Tetaplah selama-lamanya Terima kasih Tetaplah selama-lamanya Tetaplah selama-lamanya